Terima kasih telah menonton 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 Kalimatmu akan balik pada anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton 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 Maka orang tua-tua, saya mohon dukungan, supaya adik urbanus ini harus disisikan. Adik urbanus mau disisikan harus keluar dari kampus. Adik urbanus, di belakang adik urbanus itu ada orang di belakang adik urbanus. Dia sampaikan, itu ada berusaha untuk turunkan dia. Tapi mempukulkan sudah perpanjangkan dia. Terus, dia mau bicara mengenai intimidasi terlalu ke dalam keadat. Bapak itu urusan kami, nanti tolong menghadirkan orangnya. Tapi kami tanggap itu serius. Kalau adik urbanus orang maling, kenapa harus saya katakan itu? Saya cuma jawab begini. Nanti adik urbanus tidak sadar, maling berhala itu tidak pernah pantat di atas. Itu sudah menunjuk ke kemenangan agama muslim. Menurutmu, iya. Semua saudara dihadirkan. Dan mahasiswa semua dikasih hadir. Wah, muka sempat berubah. Ini tegak. Adik urbanus harus dihadirkan. Ini masalah kami. Ini karena kami orang tua ada. Jadi ini masalah kami. Kita mengicarakan harga diri orang maling. Karena dia bilang penghinan untuk orang maling, saya bilang, Daniel Hengkindiken, Hasan Yolmen harus dihadirkan kalau memang dia DPR, anak maling. Harus dihadirkan. Supaya kita mudah. Tapi dia sempat muka berubah. Ini orang tua. Langsung tahu. Ini kembali. Setelah ini kemarin dia bilang, aduh kasihnya semua keluar ini. Walaupun kita orang kampung. Tapi, tanah, leluh, adat, sudah menjadi kita. Poin yang penting sekarang bahwa kamu ketemu poros tengah dari empat golongan. Ini poros tengah ini. Rektor Nanti tolong hadirkan saudara ini. Kami juga belum bisa ambil sikap kekerasan. Kalau belum tahu, keterangan dari pihak satu dan dua. Jadi, kami itu mau hadir botol-botol. Kita sangat sangka. Kami tidak bisa menambah ketegasan sebelum kami mendengar perterangan dari pihak satu dan dua. Kami hadir sebagai orang tua adat. Terus, itu Musa Musa itu mendiri. Kebijaksanaan Rektor ini, secara khusus untuk Kanana Marin, tidak uang biaya untuk sekolah di Dalus. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan bahwa mengapa kita harus ada aksi tanggal 30 September di Musa Musa. Karena di sana itu sudah hancur. Sudah hancur. Anak-anak Marin yang hancur. Dan hari itu juga terbukti anak-anak Marin yang tutupkan darah. Dan sebab itu, buka orang tua di Indonesia masih tidak ada aksi tanggal 30 September. Tahun 2015. Bagi putusan Akademi lebih gila lagi. Tahun 2014, dia kirim beberapa orang untuk pergi studi. 32 orang pergi studi S2 dan S3. Satu orang anak Marin yang ternama tidak. Dia kasih keluar SK untuk anak-anak yang notabene bukan ada salah seorang anak marin di dalam, tidak ada sama seperti itu. Jadi ini sebuah kebijakan yang sedang bagaimana dia menganaktirikan kita. Dan dia lagi marginalisasikan kita, dia lagi mau isi masuk kita di dalam ini, kolam. Kau masuk di lumpur sana, kamu orang-orang lumpur. Jadi ada upaya memperkaya diri. Untuk dia pekeluarga, untuk dia pelakakannya. Jadi ini kebijakan yang sebenarnya saya rasa bahwa sepihak. Dan dia sama sekali tidak menghargai kesulungan kita orang marin di atas tanah marin. Apa yang tadi kami mendengarkan, semua melakukan penipuan oleh pelipus betahubun. Sehingga kementerian harus melihat hal ini adalah hal pelajaran di beli marin. Sehingga saya sebagai anak marin, saya sebagai anak asli. Saya menyatakan, saya bersikap dari meja adat Salo bahwa inilah penipuan yang dilakukan seorang pelipus betahubun. Sehingga dari akademisi dan kementerian bisa melihat realita yang terjadi. Orang Belanda, mereka bilang, living law. Itu artinya, mereka akui hukum adat. Hukum adat itu living law. Diakui, ditaati, dan perlu dijalankan. Perlu dijalankan. Dan mengapa harus dijalankan? Karena di sana ada keputusan tertinggi yang akan diambil oleh tetua-tetua adat. Yang dinamakan primus interparis. Itu keputusan tertinggi. Walaupun tidak tertulis. Dan ini diakui oleh negara. Maka saya minta dengan sangat hormat dan darah dalam hati yang paling dalam. Saya minta supaya kali ini tetua-tetua adat harus mengambil sebuah keputusan. Tentang perguruan tinggi yang sekarang berada di atas tanah leluhur anak sulung. Anak-anak. Tetua-tua adat harus mengambil keputusan. Mengambil sikap tegas. Adat marin tidak ada curi. Tapi ini orang kalau curi. Bagaimana keputusan? Bagaimana keputusan kita orang adat marin? Adat marin itu tidak biasa menterkaya dia. Dia biasanya mengutamakan orang lain. Lihat dulu, lihat dulu, atas bawah, atas bawah. Datang dua tiga kali dulu. Kan tidak jadi secepat. Tapi dia ini begitu cepat dan gesih. Kalau dia bilang sudah ada surat dari Menko Polukam. Jangankan surat dari Menko Polukam. Tapi kalau kita di salur belakang, kau tidak boleh. Karena keputusan tertentu. Untuk di atas tanah leluhur. Saya mau minta lagi dengan sangat hormat. Ketua-ketua ada wajib menanggap. Ketua-ketua ada wajib menanggap. Sama ini sekarang hasilnya sedih. Sama-ketua adalah wajib menanggap. Saya membakar 3 kepercayaan. Ketua-ketua berkong. Saya memakai ketua. Kalau kita lihat saya, ini juga akan menanggap. Keputusan meja mahkamah ada. Apas nama sarung, meja mahkamah konstitusi ada. Aku nak mersai, untuk dia tahu. Ini keputusan permintaan dari meja mahkamah konstitusi ada. Jadi, ini adalah satu meja mahkamah, untuk setanah itu sumpah. Itu hasil penyampaian. Keputusan meja mahkamah konstitusi ada. Ayo, Amalinda. Itu, Amalinda. Melalui kesepakatan sentral Marim, itu yang ada di datang. Itu yang dibobongkan, Amalinda. Dengan hasil yang mana, memang selalu menarik. Kamisutah salat, kamisutah noyok. Keputusan, meja mahkamah konstitusi ada. Anak-kamah konstitusi ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!